Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel Eko M7 Barokah Kita bertemu Semoga kita semuanya sehat selalu Amin ya robbal alamin Sobat M7 semuanya Video ini request berbayar dari Sobat M7 yang di brepes Ukuran tanahnya adalah 9x23 meter Kanan kiri belakang sudah tanahnya orang Jadi ini kita anggap bahwa Suatu saat pasti kanan kirinya akan dibangun Maka kita atur sirkulasi udara dan cahayanya Berada di tanah milik sendiri Sobat M7 semuanya Ini nanti akan dibuat ruko Pannya toko Belakangnya bisa untuk dihuni sebagai tempat tinggal Akan dibuat dua ruko Tetapi bentuknya nanti sama Tinggal menyesuaikan arah WC-nya Karena berkaitan dengan arah Qiblat Tanah ini menghadap ke arah utara Yang saya tampilkan sekarang adalah Satu tampilan untuk rukonya Ini adalah bagian teras Kemudian disini untuk toko Pada bagian belakang nanti untuk rumah tempat tinggal Yang sebelah sini pun nanti akan sama Sama seperti apa? Ya sama seperti ini Ini nanti akan ada dua ruko Yang belakang sebagai tempat tinggal Toko-toko sama Kemudian pada bagian sini Disini adalah kamarnya Disini kamarnya Kamarnya mempunyai jendela Ke arah udara bebas Taman Begitu juga dengan yang sini Udara bebas Taman Pada bagian sini adalah Dapurnya Dapurnya pun memiliki jendela yang banyak Disini kompor Disini tempat cuci piring Sirkulasi udaranya bebas Yang berada disini juga sama Kompor tempat cuci piring Disini kulkas Jendela-jendela Disini mesin cuci Area sini bisa digunakan untuk meja makan Disini ada wastafelnya Disini bisa meja serba guna Kemudian keluar ada teras Ada teras Bisa untuk area cuci jemur ataupun taman Nah disinilah untuk kamar mandinya Akan ada dua versi dua arah Karena menyesuaikan agar WC-nya tidak ada kiblat dan tidak membelakangi kiblat Yang satu sebelah sini Mengapa kok sebelah sini? Karena agar tangan kanannya dekat dengan bak air Sehingga tangannya kalau cebok ngambil air pakai tangan kanan Ceboknya pakai tangan kiri Dan ini tidak membelakang kiblat dan mengarah ke kiblat Begitu juga dengan sebelah sini Duduk jongkok disini Tangan kanan dekat bak air Disini adalah WC-nya Sirkulasi udaranya ada Ventilasinya Nanti untuk ukuran detailnya Juga saya kirimkan langsung kepada Sobat M7 yang diberbes Langsung kepada beliau Karena yang bayar Nah Sobat M7 semuanya Disini saya pilihkan Dua versi desain Pada bagian belakang Berbeda Pada bagian ini Maka saya sekat dua Yang satunya untuk meja serbaguna Atau untuk meja kerja bisa Meja setrika bisa Ataupun meja apapun Sehingga area dapurnya berada di sebelah sini Kalau saya gabungkan Dua toko Maka areanya seperti ini Ini adalah kamarnya Kamar Disini meja serbaguna Meja serbaguna Kadang kan butuh setrika Ataupun ngobrol Ataupun ya Ngerjakan sesuatu disini Meja makan tetap sama Nah area dapur berada disini Dapur berada disini Kemudian ini keluar Disini keluar Area sini adalah udara bebas Nah alasan mengapa Seperti ini Karena nanti agar Instalasi pipa airnya mudah Karena pusat pengairannya menjadi Satu tempat Washtafel dengan bak air Ini washtafel Dekat dengan kamar mandi Untuk cuci piring pun Juga satu jalur Untuk denasapitengnya Akan saya kirimkan Kemudian bagaimana Tandunnya Nanti akan ada Pada tiga dimensi Atapnya Untuk ukuran detailnya Nanti juga akan saya kirimkan Kepada beliau Nah sempat M7 semuanya Demikianlah review saya pada video kali ini Semoga video kali ini bisa Bermanfaat dan barokat Terima kasih atas segala perhatian Mohon bawat segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian